Hai tuh sudah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel with freedom vintage lover buat cinta benda-benda kuno apa kabar semuanya Hawaii today I hope you will find every day keep health and keep spirit tetap sehat tetap semangat ya teman-teman Oke untuk kali ini kita membahas melanjutkan untuk uang kuno kita yang pertama yaitu uang kuno ini diterpikir tahun 1961 yang bertemakan sandang pangan yang pertama Oh iya ini dia yang bernominal satu rupiah dan kita pas secara mendetail videonya dan dilanjutkan dengan seri sandang pangan juga tetapi jumlahnya nominalnya dua setengah rupiah tahun 1961 Oke teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe dan share karena mungkin biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya jangan lupa ya saksikan sampai habis terima kasih teman-temanku semuanya halo my friend ini dia uang satu rupiah tahun 1961 yang bertemakan sandang pangan disini ada gambar petani ya sedang memanen padinya dengan motif yang sangat luar biasa bagus sekali ada tanda pembayaran yang sah dengan ecaan lama ya Hai hati terbitkan oleh bank Indonesia uang ini terbitan 1961 kita balik Hai dibaliknya motifnya bagus sekali berada gambar nominal satu rupiah kemudian di Hai nah seperti biasanya barang siapa meniru atau masukkan dan seterusnya peringatan bagi untuk melakukan dan tidak melakukan tindakan pemalsuan Hai ini adalah sebelah sini ada nomor serinya Hai ini ada jagung dan bahan makan bahan pokok ya Hai memang eh tahun tahun 1961 Indonesia sedang menggalakkan produksi pangan untuk kesejahteraan Hai baik kita lanjutkan dengan nominal yang kedua Hai yaitu dua setengah disini ada ibu-ibu dan bapak-bapak sedang menanam jagung ada padi dan kapas di sini ya nominal dua setengah rupiah sama ya dengan hejaan lama tanda tangani Menteri Keuangan tahun 1961 Hai Oke kita balik Hai sini nomor serinya DLO sekian-sekian sama seperti yang seri pertama tadi satu rupiah ya Hai ya ada Hai jagungnya kemudian ini untuk peringatan untuk tidak memasukkan posisinya diletakkan di sini Hai kita bandingkan dimensinya diantara keduanya Hai hampir sama ya Hai hampir sama besarnya hampir sama Hai kemudian kita bandingkan dengan uang yang sekarang ya kita bandingkan dimensinya dengan uang yang sekarang Hai ya kita bandingkan teman-teman dimensinya Hai dengan uang lima ribu pecahan sekarang Hai kecil ya ukurannya masih kecil banget ukurannya Hai dari uang lima ribu yang sekarang kita bandingkan satu lagi Hai kecil banget ya Hai dengan uang yang lima ribu sekarang Hai baik teman-teman itu review singkat dari kami channel with freedom pecinta benda-benda kuno dimana kita akan membahas benda-benda kuno uang kuno jam kuno dan benda-benda kuno yang lain yang akan segera dirilis tunggu saja videonya jangan lupa untuk Hai like comment dan subscribe Hai sehingga kita bisa mendapatkan video terbaru dari saya Oke teman-teman demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih semoga memberi manfaat untuk kita semua dadah semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai